Sebetulnya, membubarkan organisasi itu sesuatu yang cukup tabu dilarang dalam demokrasi. Meskipun itu bisa dan boleh dilakukan. Tetapi ada syarat latar belakang membubarkannya. Lalu ada caranya untuk membubarkannya. Latar belakangnya jika misalnya soal organisasi itu dari awal misalnya dibentuk untuk sesuatu yang punya tujuan jahat atau tujuan yang dilarang. Pada komunitas di mana dia berdiri atau negara di mana dia berdiri. Tetapi hal itu bisa dicegah sejak awal kalau memang dia ingin berdiri secara hukum sah, maka otomatis mekanisme-mekanisme kenegaraan atau mekanisme dalam pemerintahan itu harusnya tidak mengakui atau tidak mengizinkan berdirinya organisasi tersebut. Dalam kasus HTI misalnya, kalau memang hari ini ingin dibubarkan, pertanyaannya ada pengakuan negara atau enggak? Semacam akte atau surat pengakuan tertentu. Bisa di mekanisme kementerian dalam negeri atau di kementerian hukum dan hak asasi manusia. Kalau misalnya ada pertanyaannya, selain HTI-nya diperiksa, orang-orang di dalam pemerintahan yang mengakui berdirinya HTI juga diperiksa. Kalau menganggap bahwa HTI itu sejak awal berdirinya salah untuk tujuan yang salah. Yang kedua, jika pendiriannya tepat sesuai aturan main hukum di Indonesia atau di satu negara, maka yang harus dilihat adalah soal praktek penggunaan organisasi. Jadi praktek penggunaan organisasi, apakah setelah dia berdiri tapi implementasinya menyimpang dari tujuan organisasi? Kalau dia menyimpang dari tujuan organisasi, maka harus dilihat peristiwa-peristiwa apa saja atau apa bentuk-bentuknya. Produk-produk yang dianggap menyimpang dari tujuan awal organisasi itu. Nah, jika prakteknya yang buruk, maka yang harus dilarang pertama-tama adalah aktivitasnya. Dan aktivitas yang mana dan harus dibuktikan. Kira-kira seperti itu. Jadi, terkait dengan soal kebebasan berserikat atau berorganisasi, satu soal organisasinya, yang kedua soal aktivitas atau kegiatan-kegiatannya, atau produk-produknya. Gitu, atau produk-produknya. Nah, ini yang harus dilihat. Kemudian, sebelum terkait dengan soal tindakan, aktivitas, atau produk dari organisasi tersebut, harus dilihat, apakah ada sesuatu yang khusus dan khas, misalnya diperintahkan untuk menyerang, menyelenggarakan sebuah kegiatan yang dilarang. Nah, kalau misalnya itu ada, maka yang harus dicek, apakah misalnya kegiatan tersebut adalah kegiatan organisasi atau perintah dari struktur organisasi. Jika dia struktur organisasi, maka orang-orang dalam struktur organisasi itu yang harus bertanggung jawab. Dipidana atau strukturnya diminta untuk dirubah. Artinya ada pertanggung jawaban komando. Nah, si organisasinya, apakah harus bertanggung jawab sampai di situ? Belum tentu. Jadi, dalam konteks HTI hari ini, kalau misalnya Wiranto sebagai Menko Polhukam menyatakan, membubarkan, itu masih ada banyak misteri di situ. Makna dari kata pembubaran itu. Membubarkan organisasinya, atau melarang aktivitasnya. Kalau dia mau membubarkan organisasinya, maka harus dibuktikan, apakah ada tindakan-tindakan, atau apakah ada semua tindakan-tindakan itu masuk dalam kategori melakukan tindak pidana, membahayakan masyarakat luas. Apakah yang kedua, tujuan pendirian organisasi itu memang untuk sesuatu yang bertentangan dengan hajat hidup bersama? Gitu. Ya kan? Nah, itu harus dibuktikan. Kalau mau menghukum ideologi tanpa bisa membuktikan niat jahat, tindakan persiapan, atau sudah ada tindakan-tindakan tanpa bisa dibuktikan, itu bahaya. Itu artinya penguasa bisa menghukum apa yang kita pikirkan. Atau apa yang kita rasakan. Ya kan? Teorinya kan gampang. Dalamnya laut bisa diukur. Tapi, dalamnya hati, siapa yang tahu? Nah, kalau dia tidak ditunjukkan lawat satu tindakan dan perbuatan, maka tidak bisa menghukum keyakinan atau menghukum ideologi kita, apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi, dalam konteks HTI hari ini, pemerintah harus tepat. Ini diuji pemerintah. Bisa enggak dia melakukan tindakan-tindakan yang sesuai aturan? Dan memastikan bahwa semua ada buktinya. Karena kalau tidak, karena kalau tidak, ini akan jadi presiden buruk. Karena ini kesewenang-wenangan negara. Dan nanti bisa berakibat buruk pada penghukuman cara berpikir kita, penghukuman pada kegiatan-kegiatan kita berkumpul. Nah, kalau dilihat lagi dari undang-undang organisasi masyarakat, pemerintah tidak boleh langsung membubarkan. Harus ada cara-caranya. Dan sebaiknya itu ditempuh. Karena semua mekanisme yang ditempuh itu nanti akan mendidik si organisasi tersebut untuk lebih tertib pada kesepakatan hidup bersama. Misalnya, mengacu pada konstitusi, menghargai orang lain, menghargai perbedaan, dan lain-lain. Yang kemudian juga harus dilihat adalah pemerintah tidak semata-mata membidik pada organisasi tersebut. Dilihat juga organisasi ini hidup sudah berapa lama melakukan tindakan apa saja dan instrumennya apa saja. Misalnya contoh, di Indonesia kita masih ada undang-undang penodaan agama atau pasal-pasal penodaan agama yang sering dipakai kepada kelompok minoritas. Nah, itu ruang yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk terus membangun kebencian terhadap kelompok minoritas. Kalau misalnya ada ketertiban hukum tidak menyediakan dasar hukum atau ya, tidak menyediakan dasar hukum untuk menghakimi kelompok minoritas, otomatis kelompok-kelompok mayoritas ini tidak akan semena-mena terhadap yang minoritas. Jadi, kalau memang pemerintah mau berencana membuarkan HTI, katanya sudah mempunyai bukti dan lain-lain, kalau mau adil, ya pemerintah juga harus menghapus undang-undang yang memberikan dasar hukum buat kelompok-kelompok yang besar atau mayoritas dalam persekusi terhadap kelompok yang kecil. itu harus dilakukan. Yang berikutnya lagi, sekarang ini yang dilakukan pemerintah ini bentuknya kebijakan atau menyiapkan sebuah kasus. Kalau dia sifatnya kebijakan, maka kebijakan pelarangan terhadap organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bisa hanya ke HTI tapi juga harus ke semua organisasi yang punya karakter yang sama. Ya kan, nah itu namanya dia berlaku non-diskriminatif, berlaku umum. Kalau cuma ke HTI, ini kelihatan hanya mengorbankan si satu organisasi yang namanya HTI saja. Dan ini akan jadi presiden buruk. Salah-salah HTI-nya tambah besar, simpatinya tambah besar. Gitu. kebijakan kan artinya kan juga membuka diri terhadap HTI dong harusnya. Iya gak? Iya, iya. Nah sekarang persoalannya yang mengancam yang yang membahayakan HTI siapa? Membahayakan kebijakan siapa? Nah jadi kalau membahayakan kebijakan membahayakan Indonesia membahayakan keragaman ini harus dilihat tindakannya apa? Bukan soal siapa. Jadi dalam bentuk apa kebijakan itu terancam? Dan siapa yang ada di situ baru diminta bertanggung jawab. Gitu. Nah tapi emang ini semua sih gak lepas dari ini ya kalau saya meyakininya ini gara-gara pilkada. Situasi ini tambah rumit. Sebetulnya tanpa ada pilkada pun sudah banyak diskusi soal HTI sudah ada banyak diskusi soal apakah HTI itu sebetulnya membahayakan Pancasila atau enggak. Tapi kan memang ini dilema-dilema demokrasi dalam artian kelompok-kelompok yang anti keberagaman dan anti demokrasi seringkali dia tumbuh dari demokrasi itu sendiri. Karena tanpa kebebasan kelompok-kelompok yang berbeda ini yang mengancam ini misalnya tidak bisa tumbuh. Tetapi kan juga ruang hidup bersama yang dibilang demokrasi itu juga harus memastikan bahwa boleh hidup di sini tapi taat pada aturan hukum. Nah kan ini akibat dari berbagai hal. Karena hukum enggak pernah ditegakkan dengan baik. karena membiarkan banyak penderitaan di tengah masyarakat sehingga masyarakat mencari alternatif-alternatif untuk ikut pada kelompok-kelompok tertentu. Ada politik identitas yang mungkin gampang ada orang ikut kelompok A kelompok B karena dia merasa gagah merasa diayomi karena negara enggak pernah mengayomi. Yang ketiga ya karena pertarungan politik menggunakan identitas. Membubarkan HTI hari ini seolah-olah ingin memberi simbol atau penafsiran bahwa politik kemarin salah satunya karena ada politik identitas yang digunakan di dua belah pihak sebetulnya. Tetapi seolah-olah harus ada yang dipersalahkan. padahal momentum untuk mengecek kelakuan aktivitas arah kebijakannya si HTI sebelum ada pilkada juga sudah mengusung hilafah misalnya. Tapi kenapa baru sekarang? Dan kita enggak usah berdebat terlalu banyak soal dulu zaman SBY ini zaman negara buat kita sama. kalau memang Jokowi merasa bahwa kalau kata orang Jakarta dikelecein sama SBY ya berani enggak minta pertanggung jawaban juga dari rezim yang lalu. Jangan cuman berwacana bahwa ini peninggalannya rezim lalu. Bahwa pasti ada yang mengambil keuntungan dari situasi ini meskipun dia bukan orang HTI atau dia bukan orang anti HTI pasti ada. Cuman sekarang berani berkalkulasi berani buka-bukaan dan menyelesaikan. Nah tapi mudah-mudahan baik pemerintah maupun HTI bisa bertarung dalam soal ini secara baik biar kita terdidik semuanya. Ya mungkin ada nuansa itu ya ada nuansa manuver politik. Meskipun di satu sisi juga menertibkan organisasi-organisasi menertibkan saya bilangnya bukan membubarkan menertibkan sejumlah organisasi yang mengancam atau membuat tafsir yang seolah-olah yang lain salah itu itu juga harus dilakukan tapi juga sekali lagi definisi atau tafsir bineka juga harusnya gak boleh terlalu ini definisinya ya semua orang boleh mendefinisikan bineka gitu jadi harusnya yang namanya proses demokratisasi keterbukaan berwacana ya menikmati semua perdebatan dan diskusi tanpa harus menghakimi menghina atau menyerang orang lain nah kita diskusinya dikit serang-serangan yang banyak gitu di satu sisi ada yang mengkafirkan karena gak beragam gak mendukung ideologi atau agama tertentu yang mayoritas misalnya di sisi yang lain juga dianggap kafir terhadap Indonesia karena dia gak pro pada kebinekaan jadi ya menurut saya kalau kalau katanya Yontosoroh bertarung meskipun ujungnya kalah tapi harus terhormat caranya jadi harus ditunjukkan cara-cara yang baik kadang-kadang bukan soal tujuan akhirnya tapi prosesnya itu yang saling mendidik kalau misalnya situasi ini direspon dengan cara yang baik negara berusaha bisa dan berusaha membuktikan lalu HTI juga berusaha-berusaha dan membuktikan saya pikir dua-duanya nanti ujungnya sama sama-sama menunjukkan kecintaannya pada bangsa ini tetapi kecintaan itu bukan kecintaan buta tapi kecintaan yang argumentatif merujuk pada referensi dan bukti dan bertanggung jawab pada haknya jadi jangan bukan sekedar klaim saya punya hak berorganisasi tapi juga bisa menunjukkan bukti yang negara juga menguji sembari dia memastikan bahwa orang boleh berorganisasi itu hak individual bukan hak komunal hidup bersama-sama hidup berindividual karena begini juga ada satu yang penting hak berorganisasi itu dia melekat dengan hak untuk berkumpul hak berkumpul itu itu sangat manusiawi karena setiap orang itu punya kecenderungan untuk berkumpul lebih dari satu orangnya sudah namanya kumpul pertemuan nah jadi yang namanya berkumpul dan dia diorganisasikan atau dibungkus dengan bentuk organisasi itu suatu tindakan yang manusiawi sekali jadi dia sendiri ataupun dia bersama orang lain ketika berkumpul itu sama-sama dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan orang di luar mereka atau di luar kumpulan mereka apapun namanya secara substansial ataupun secara berorganisasi kalau itu terjadi membahayakan orang lain ya negara harus turun tercampur jadi tindakan yang dilarang kalau organisasinya dilarang sekarang kalau itu sama juga membunuh kan kalau berorganisasi secara bersama-sama dibubarkan udah gak ada tuh entitasnya kalau dia individu manusia sendirian dia melakukan tindakan ya kan melakukan tindakan lalu di dianggap tindakannya itu membahayakan orang lain langsung kategori pidana dia bukan dihukum dia dibubarkan dirinya itu sama juga kayak hukum jalanan yang namanya ngegebukin maling kayak ngegebukin maling jadi maling ketangkep digebukin kenapa digebukin karena kalau kita kasih polisi gak bakal diurus nah logika membubarkan organisasi ini hampir-hampir mirip sama logika ini hukum jalanan ya kan bukan tindakan yang diurusin organisasi dibubarin gitu kan organisasi maupun individu sama-sama subjek hukum cuman bentuknya yang satu organisasi yang tidak kelihatan itu satu lagi manusia yang kelihatan nah kalau tindakannya salah terus dihukumnya dengan cara membubarkan identitas atau si subjeknya kalau organisasi bisa dibubarkan kalau manusia apanya mau dibubarin jadi kita dibikin mati dong nah kalau caranya selampangan tidak dengan cara hukum itu namanya pengadilan jalanan nah kita gak boleh mubazir dalam artian kita gak boleh ngebiarin negara menempuh cara yang sangat pragmatis dan murahan seperti itu dia harus secara dengan cara terhormat membuktikan dan prosesnya terbuka selamat menikmati